Bismillahirrahmanirrahim hadirin hadirat jamaah masjid al-ahbar baik yang hadir di masjid ini tentunya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga bagi yang hadir di ruang virtual Zoom saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat semoga senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki dan keluarganya semuanya berkah amin ya rabbal alamin kesempatan subuh ini Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid tercinta kita kali ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh dan Alhamdulillah subuh ini kita lakukan secara berjamaah semoga istiqomah sampai akhir hayat kita amin ya rabbal alamin dan setelah itu insyaallah kita adakan kajian yang hari ini bersama saya Hanif Lutfi kita akan membahas berkaitan dengan nazar yang termasuk sodakoh wajib yang termasuk hutang kepada Allah berbicara mengenai nazar setidaknya nanti saya akan membahas beberapa poin poin yang pertama berkaitan dengan memberi hutang kepada Allah ya kalau nazar itu berhutang kepada Allah poin pertama nanti saya akan membahas tentang memberi hutang kepada Allah poin kedua saya akan membahas tentang berhutang kepada Allah salah satu hutang kepada Allah namanya yaitu nazar kita akan membahas tentang beberapa kisah tentang nazarnya sahabat nabi dan bagaimana nabi mensikapi dari nazar itu sendiri yang pertama berkaitan dengan hutang menghutang hutang menghutang itu biasanya berkaitan dengan manusia dan manusia ini sebenarnya melanjutkan tentang apa yang telah saya bahas pada beberapa kesempatan yang lalu berkaitan dengan hutang kepada manusia kadang-kadang menjadi bahala kadang-kadang menjadi dosa hari ini saya akan membahas tentang berhutang atau memberi hutang bukan kepada manusia tapi kepada Allah emang bisa yang pertama berkaitan dengan memberi hutang kepada Allah bukan karena kita kaya tapi karena Allah menyebutnya dengan redaksi memberi hutang hutang itu bahasa Arabnya nanti ada beragam yang paling umum adalah dainun dainun itu artinya hutang kalau dinun artinya apa agama makanya kalau Bapak nanti perhatikan logonya salah satu bank syariah itu dalyak nun saya nanya-nanya ke salah satu karyawan itu logo dalyak nun itu artinya apa dinun atau dainun karena tidak ada harokatnya makanya dalam membaca Arab gundul salah harokat artinya beda jauh salah panjang pendek saja beda kalau kemarin saya pernah mencontohkan kalau kita punya teman namanya jamal namanya panjang artinya apa hensam ganteng tapi kalau jamalun pendek semua artinya apa onta makanya kalau punya teman namanya jamal Bapak manggilnya jangan jamal jangan gitu harusnya Pak jamal gitu kalau manggilnya jamal oh kamu ngina saya ini salah panjang pendek saja artinya beda salam lamnya panjang itu artinya apa kedamaian keselamatan Pak salam itu Pak damai Pak selamat tapi kalau salamun salamun kok pendek semua itu artinya apa hutang maka kalau Pak salam kok suka hutang itu ya karena mungkin lamnya pendek dalam bahasa Arab hutang itu kadang-kadang dainun kadang-kadang salamun kadang-kadang kordon kadang-kadang ngurmun itu semuanya artinya hutang ya di dalam beberapa ayat disebutkan bahwasannya siapa yang memberi hutang kepada Allah saya punya beberapa catatan setidaknya yang pertama adalah kalau kita bicara tentang hutang dalam surat Al-Baqarah ayatnya menyebutkan barang siapa siapa saja yang memberi hutang memberi hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik pasti akan diganti dengan berlipat yang pertama dalam surat Al-Baqarah nanti ada banyak sekali ayat tentang memberi hutang kepada Allah yang kedua dalam surat Al-Ma'idah ayat 12 disebutkan Allah menyebutkan ini ma'kum saya akan bersama kalian selama kalian mendirikan sholat menunaikan zakat beriman kepada Rasul-Rasulku membelanya dan memberi hutang kepada Allah hutangan yang baik Allah akan menghapus dosa-dosa kalian berarti kita juga bisa memberi hutang kepada Allah dalam surat Al-Hadid redaksinya mirip dengan surat Al-Baqarah Sama tapi akhirnya beda dalam surat Al-Hadid ayat 18 juga disebutkan Orang yang bersodakoh laki-laki bersodakoh perempuan dan yang memberi hutang kepada Allah dengan hutangan yang baik pasti akan dibalas berlipat lipat surat Al-Tawuh pun sama ayat 17 surat Al-Muzammil juga sama ayat 20 dan kalian dirikanlah sholat tunekanlah zakat dan kalian berilah hutang kepada Allah dengan hutang yang baik dari ayat itu berarti kita bisa memberi hutang kepada Allah kira-kira apa maksudnya memberi hutang kepada Allah itu apa artinya apa artinya adalah kita bersedekah kepada manusia tetapi niatnya bukan memberi manusia tapi memberi hutang kepada Allah ini nanti pak logika bersedekah dengan hutang itu kalau kita bisa benar-benar memberi hutang kepada Allah kita tidak akan kecewa terhadap makhluk orang bersedekah kepada manusia itu biasanya melihat sisi manusianya kita punya tetangga kekurangan yuk kita beri sodakoh yuk kita punya orang yang kekurangan kita bantu kita beri sodakoh sebenarnya kalau kita bersedekah kepada orang yang kekurangan itu benar tetapi kalau ternyata orang yang kita kasih sodakoh kok ternyata balasannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kita akan kecewa kok bisa ada orang pak ya bersedekah kepada orang lain dikasih sedekah dikasih sedekah ternyata pak lama-lama dia merasa biasa sedekah itu sampai kita gak memberi dia sampai bilang kok gak ngasih lagi ya gitu ya atau kadang-kadang kita kasih dia jawabannya kok segini doang ya kan gitu pak ya itu hati kita merasa udah dikasih kok yang ngomel gitu pak ya apalagi balasannya tidak sesuai apalagi balasannya menyakitkan oke kadang-kadang kita kasih ke orang lain dah taruh aja ternyata malah gak dipakai malah dibuang itu hati kita merasa dongkol kecewa kenapa ya karena niat sodakoh kita memberi kepada orang dan memberi kepada orang itu kita pasti akan kecewa tetapi kalau memberi hutang kepada Allah meskipun yang kita beri bagaimanapun sikapnya kita itu berakatnya bukan kepada manusia tapi kepada siapa Allah salah satu sodakoh nanti kita akan bedakan ada istilah infak ada istilah sodakoh kemudian ada istilah sodakoh wajib sodakoh sunnah salah satu sodakoh wajib adalah nazar meskipun nanti juga ada zakat salah satu sodakoh wajib adalah kafarat termasuk salah satu sodakoh sunnah adalah wakaf dan saya lihat kayaknya masjid al-akbar ada yang baru ya kayaknya apa depannya kayaknya mau dibangun ya kayaknya ini menjadi salah satu cara kita memberi hutang kepada Allah butuh berapa miliar 2 miliar doang kalau jamaah al-akbar cukup 10 orang selesai cuma bukan karena pengen 10 orang selesai biar sama-sama merasa memiliki ya masjid boleh dibangun satu orang tapi nanti kayak milik satu orang tapi kalau bareng-bareng bersama-sama berapapun nanti insya Allah banyak yang memiliki dan tidak merasa itu milik saya gitu ya oke makanya kapan-kapan nanti kita akan bahas tentang persamaan dan perbedaan antara infak sodakoh zakat nazar wakaf menyantuni anak yatim dan lain sebagainya itu ternyata ada sama dan bedanya dan hari ini saya akan membahas tentang salah satu sodakoh wajib yaitu naldar karena apa karena sodakoh itu secara umum dibagi menjadi dua yang pertama bersifat wajib yang kedua bersifat sunnah memang kebanyakan sodakoh itu sunnah tetapi ada yang bersifat wajib yang pertama yaitu zakat ya wakaf ya ada beragam ada fatvidya ada dam dan lain sebagainya itu namanya kafarot oke hari ini saya akan membahas tentang nazar kenapa saya bahas tentang nazar karena ternyata wak nazar itu oleh nabi disebut sebagai sesuatu yang bersifat hutang hadisnya sohiri imam bukhari dari ibn abbas semoga Allah meriduhi ibn abbas dan bapaknya dia berkata ada orang datang kepada nabi dia bilang ya rasulallah wahai rasul inna ummi matat ibuku wafat nabi wa alaiha dan dia punya hutang saumushahrin punya hutang puasa satu bulan meskipun redaksinya itu hutang puasa satu bulan tapi kebanyakan ulama menyebutkan bukan hutang puasa romantun karena pembayaran hutang romantun puasa itu nanti ada model-modelnya ada yang cuma vidyah saja ada yang cuma kodok saja ada yang cuma kodok dan juga vidyah dan lain sebagainya makanya kebanyakan ulama menyebutkan hadis ini adalah untuk hutang puasa yang diperjanjikan kepada Allah bukan diwajibkan oleh Allah tapi diperjanjikan seorang hamba kepada Allah kemudian laki-laki itu nanya boleh gak ya saya bayarin atas nama hutang ibuku makanya Nabi menjawab iya kemudian Nabi menjawabnya begini dan ini nanti menjadi salah satu judul dari kita hari ini Nabi menjawab fadainu hutang kepada Allah ahaku lebih berhak ayuk ba untuk dibayar berarti bernazar kepada Allah oleh Nabi dianggap hutang meskipun sudah meninggal anaknya tetap membayarkan meskipun nazarnya puasa digantikan oleh siapa anaknya nanti kita akan bahas tentang hutang kepada Allah selain nazar apa karena nanti jadi pertanyaan apakah kewajiban kita kepada Allah kalau tidak dilaksanakan juga termasuk hutang contoh tidak sholat tidak puasa tidak apa namanya zakat apakah nanti ada kewajiban bayar hutang puasa atau tidak bayar hutang sholat atau tidak karena nanti jadi perdebatan saya akan membahas tentang hutang yang sifatnya nazar dulu oke tetapi begini sebelum saya akan membahas tentang nazar kita akan bedakan antara keinginan dengan nazar karena nazar itu memang sebuah keinginan yang dilaksanakan di kemudian hari tetapi bedanya apa bedanya adalah kalau keinginan saja itu tidak diwajibkan kepada diri sendiri untuk diberikan kepada Allah tapi kalau nazar itu mewajibkan mengharuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas nama diberikan kepada Allah kalau cuma ingin doang meskipun diomongin ke orang lain tapi kalau tidak diharuskan tidak diwajibkan itu tidak menjadi nazar yang nazar itu ketika mewajibkan diri sendiri melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada siapa Allah itu namanya nazar baik dengan redaksi aku bernazar atau dengan redaksi aku harus melakukan seperti ini kepada Allah kalau cuma ingin saja itu belum jadi nazar kalau belum jadi nazar berarti tidak wajib dilaksanakan ya pak ya karena keinginan itu pak nanti dalam hadis yang sohi hadisnya hadis kutsi disebutkan bahwasannya hadisnya sohi bukhari muslim siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan dalam bahasa harapnya saya bacakan apa namanya ini siapa yang ingin melakukan sesuatu meskipun belum dilakukan maka Allah sudah mencatat satu kebaikan makanya bapak ini ya meskipun belum ada dananya ya pak ya kalau ternyata masjid butuh 2 miliar bapak bilang kepada diri sendiri saya insyaallah ikut bangun ya minimal 100 juta ya pak itu pak meskipun belum keluar duit sudah dicatat oleh malaikat bahwasannya bapak bersodakoh 100 juta kalau nanti dilaksanakan fa'in huwa ya ini dikatakan kalau bapak punya keinginan kok tidak dilaksanakan dapat satu pahala kok ternyata dilaksanakan berarti kali berapa 10 sampai kali 700 sampai kali tidak terhingga berbeda dengan keinginan melakukan kejelekan orang ingin melakukan kejelekan itu belum dicatat kejelekan kalau dilakukan baru dicatat ya pak ya kalau ternyata bertobat dihapus sama Allah berarti berkeinginan melakukan kebaikan belum menjadi nadar meskipun diucapkan ke orang lain contoh seorang suami bilang ke istrinya D ini masjid ini mau bangun mau bangun apa namanya mau bangun ini renovasi kalau nanti yang tanah yang dibokor itu laku 2 miliar nanti kita nyumbang 200 juta yuk oh iya ayo gitu pak ya itu berarti keinginan kalau keinginan kalau ternyata nanti pas laku 2 miliar kok tidak nyumbang 200 juta dosa gak enggak ya pak ya jawabannya tegas tidak dosa oke ya kalau ternyata meninggal yang ngomong begitu suaminya ternyata nanti pak setelah meninggal kok laku 2 miliar apakah keluarga atau ahli warisnya wajib membayarkan omongan itu jawabannya tidak karena baru berkeinginan kalau nadar itu lebih dari sekedar ingin kenapa karena dia berjanji ingin melakukan sesuatu kepada Allah atau ingin tidak melakukan sesuatu itu namanya nadar kan gitu pak ya makanya nadar itu pak secara bahasa memang janji baik janji melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk adapun secara syariat diartikan menyanggupi melakukan sesuatu ibadah yang sifatnya kebaikan kepada Allah yang merupakan bukan sesuatu yang aslinya fardu atau yang sifatnya wajib oke saya ulangi nadar itu mewajibkan diri sendiri kepada Allah atas suatu ibadah yang aslinya ibadah itu bukan ibadah yang wajib oke baik ketika mendapatkan suatu nimat atau terhindar dari suatu musibah atau karena tidak sesuatu ya makanya pak nadar itu pak aslinya dari sesuatu yang sunah jadi wajib mubah jadi wajib tidak ada pak nadar itu dari wajib jadi wajib tidak ada kenapa ketika ada orang bernadar dia sakit dia bernadar ya Allah kalau nanti saya sembuh saya bernadar saya sholat zuhur deh ya pak ya enggak kenapa ya zuhur itu sudah wajib tidak usah dinadarkan sudah wajib gitu ya pak tidak ada adanya ya Allah kalau nanti saya sembuh aku bernadar puasa senen kamis selama sebulan oke pak ya ya Allah kalau nanti anakku keterima pegawai negeri apa namanya ini ASN ya pak ya aparatur sipil negara aku bernadar ingin sodakoh ke masjid hari minggu ngasih sarapan nasi kebuli ya gitu pak ya ini salah satu bentuk nazar oke ini secara apa namanya istilah dan nazar itu pak ya itu hanya sah ketika diucapkan ya pak ya bahwasannya nazar itu sah ketika diucapkan kalau cuma diniatkan itu belum berupa ucapan berarti kalau cuma dalam hati aslinya belum dianggap suatu nazar makanya kata imam apa namanya annawawi dalam kitab ya al-majmuk beliau menyebutkan apakah nazar itu sah tanpa ada ucapan hanya cuma agar niat kata beliau berarti kalau dalam hati bapak cuma ngomong ya Allah saya pengen ya Allah begini begini itu belum nazar kecuali kalau sudah di lafatkan dan dilafatkan itu gak harus didengar orang yang penting dilafatkan sendiri karena akadnya nazar itu dengan Allah oke ini berkaitan dengan nazar tetapi para ulama menyebutkan bahwasannya melakukan sesuatu yang dinadarkan selama tidak berupa maksiat itu wajib melakukan sesuatu yang dinadarkan selama tidak maksiat itu wajib tetapi memulai bernadar itu ternyata kebanyakan ulama menyebutkan hukumnya makruh loh kok bisa begitu gini bapak bernadar ya Allah aku bernadar kalau nanti suamiku apa namanya sehat aku akan puasa Senin Kamis Senin Kamis aslinya sunnah tapi ternyata sembuh kemudian puasa Senin Kamis jadinya wajib dan wajib dilaksanakan tetapi memulai bernazar itu malah kebanyakan ulama menyebutkan hukumnya makruh loh kok bisa ini kalau kita baca Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majum belum menyebutkan dimakruhkan dimakruhkan memulai untuk bernadar tapi kalau sudah bernadar hukumnya wajib dilaksanakan selama bukan maksiat kok bisa makruh kenapa jawabannya ternyata kalau kita bicara nazar nabi itu pernah melarang orang bernadar loh kok bisa kan nazar melakukan kebaikan kok dilarang oleh nabi ya pak ya saya akan bacakan hadis hadis ini riwat Imam Bukhari hadisnya sahih dari Ibn Umar R.A Ibn Umar bilang begini nahan nabiyu nabi melarang sallallahu alaihi wasallama anin nazri nabi melarang nazar kenapa dilarang wakala nabi menyebutkan innahu layarud du syai'an wa innama yustakh rojubihi minal bakhili dua alasan kenapa nabi pernah melarang nazar melarang pak tapi kalau ada sahabat nabi kok melakukannya tidak apa-apa itu tidak sampai level haram tapi levelnya apa makro jadi dilarang oleh nabi tidak selalu haram diperintahkan oleh nabi tidak selalu wajib tergantung kalau dilarang tapi ada sahabat nabi melakukan didiamkan saja oh berarti tidak haram nabi melarang nazar alasannya dua yang pertama innahu layarud syai'an ada redaksi lain menyebutkan nazar itu tidak merubah takdir saya ulangi nazar tidak merubah takdir artinya apa bapak ibu bernadar ya Allah kalau suamiku sembuh anakku sembuh anakku keterima pegawai negeri aku bernadar puasa senen kamis oke sebenarnya kalau cuma sekedar bernadar kalau memang takdirnya tidak diterima tidak sembuh yaudah tidak sembuh kenapa karena yang merubah takdir itu bukan nazar tetapi apa doa ya pak takdir itu nanti dibagi menjadi dua nanti ada mubrom dan mualak yang mana salah satu yang merubah takdir seseorang itu para ulama menyebutkan apa berdoa dan bernadar itu tidak selalu berdoa beda dengan begini ya Allah semoga anakku dapat pekerjaan yang baik ya Allah itu berarti doa ya pak ya Allah semoga suamiku sembuh ya Allah semoga bapak ibuku sembuh ya Allah itu berarti doa tapi kalau nazar cuma begini ya Allah kalau bapak ibuku sembuh dari rumah sakit nanti kalau pulang aku akan sodakoh berarti tidak doa ya pak dia cuma berjanji melakukan suatu kebaikan kalau diberi oleh Allah makanya kata nabi nazar itu tidak merubah takdir cuma biasanya orang bernadar itu doanya lebih kencang biasanya begitu ya pak biasanya tapi kalau cuma bernadar itu tidak merubah sesuatu ya nanti ada pak padanannya nazar tapi beda bedanya begini kalau bernadar itu begini dikasih sesuatu kebaikan oleh Allah baru melakukan kebaikan kan nazar kan begini kalau nanti bapak aku sembuh aku akan melakukan kebaikan berarti melakukan kebaikan kalau dia diberi kebaikan oleh Allah ya pak ya ada sesuatu yang sebenarnya lebih baik daripada nazar apa yaitu berdoa dimulai dengan melakukan kebaikan berarti 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 melakukan kebaikan kalau diberi kebaikan oleh Allah ya pak tapi kalau kebalikannya itu yang bagus bagusnya bagaimana ada orang minta kepada Allah sebelum minta dia melakukan kebaikan contoh begini ada anak minta beliin pulsa pak beliin pulsa gitu pak ya oke ada yang dibelikan pulsa itu kalau mau melakukan kebaikan gitu ya oke saya ulangi ada orang punya anak dia minta pulsa kita bilang kamu kalau mau minta pulsa kamu apa namanya kadang-kadang itu ada konsepnya seperti nazar kadang-kadang konsepnya seperti tawasul oke bedanya dimana kalau nazar itu pak kita melakukan kebaikan kalau diberi kebaikan oleh Allah yang bagus bukan begitu yang bagus itu kita melakukan kebaikan dulu baru kita minta kepada Allah anak kecil anak kita pagi-pagi nyapu pagi-pagi dia itu nyuci piring sudah melakukan kebaikan yang banyak tumben pagi-pagi rajin kamu minta apa kan gitu pak berarti rajin dulu baru kita kasih tapi ada juga yang anak itu sukanya begini tolong dong kita bilang ke anak tolong belikan garam ke warung kasih duit dulu kan gitu pak ya berarti minta duit dulu baru mau melakukan kebaikan itu namanya nadar tapi kebalikannya nadar itu tawasul dengan amal shaleh melakukan kebaikan dulu baru minta kepada Allah itu yang bagus jadi nadar itu yang pertama tidak merupakan takdir yang kedua wak ya wainna mayustah roju bihim minal bakhili biasanya nadar itu keluar dari orang-orang yang apa bakhil kenapa bakhil karena mau melakukan kebaikan kalau dikasih kebaikan oleh Allah maunya sodakoh wak kalau dikasih sesuatu yang baik oleh Allah makanya nabi melarang nadar meskipun nabi memerintahkan kalau orang bernadar lakukanlah kenapa karena nabi memerintahkan orang untuk melakukan nadar kenapa yang hadisnya sohi rewati imam bukhari ceritanya begini ada orang bersama nabi ibnu umar saat itu ada bersama nabi ada orang nanya ada orang pak nadarnya menarik menariknya apa saya bernadar puasa hari selasa atau rabu gak senen kamis puasanya kalau gak hari selasa hari rabu selama saya hidup kemudian kebetulan hari itu pas dengan hari penyembelian hewan kurban atau hari raya idul adha berarti hari raya itu hari dilarang untuk puasa makanya ada orang pak ya nanya kepada ibnu umar itu sahabat nabi yang termasuk alim dia nanya wahai ibnu umar aku bernadar puasa hari selasa atau hari rebus selama saya hidup eh hari ini ternyata hari menyembeli hewan kurban yang dilarang untuk puasa jawaban ibnu umar apa ibnu umar cuma jawab begini Allah memerintahkan untuk melaksanakan nadhar tapi kita dilarang untuk puasa hari nahar atau hari raya idul adha jawabannya cuma itu saja terus gimana dong para ulama nanti berbeda pendapat terkait ketika nadhar bertepatan dengan hari yang dilarang puasa kebanyakan bilang bahwasanya larangan untuk berpuasa itu lebih kuat daripada melaksanakan perintah nadhar tetapi ada juga yang bilang berarti harus diganti hari yang lainnya tetapi setidaknya dari sini kita bisa menyimpulkan melakukan nadhar yang sudah diucapkan itu suatu bentuk kewajiban buktinya nabi menyebutkan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar oke kenapa kok ada syariat nadhar begini sebenarnya di zaman nabi itu sebelum ada nabi muhammad orang-orang arab sudah kenal yang namanya nadhar berarti nadhar itu sudah ada sebelum adanya nabi muhammad berarti yang mulai syariat nadhar bukan nabi muhammad kok bisa saya akan bacakan beberapa ayat dan hadis berkaitan dengan nadhar di dalam Al-Quran nanti kita ketemu beberapa contoh nadhar salah satunya adalah nadhar istrinya Imran Bapak kenal Imran gak Pak ada Imran khususnya tentang keluarga siapa Imran suratnya namanya Ali Imran Ali Imran itu pakai Hamzah Lam Ali bukan Ali bukan dan juga bukan Al-Imran ingat Ali Imran itu keluarganya Imran tapi kalau Al-Baqarah itu pakai Al bukan Ali Baqarah karena kalau Ali Baqarah berarti keluarganya sapi karena orang nyebut Al-Imran bukan Ali Imran Ali Imran keluarga Imran itu Pak menjadi nama Al-Quran nama salah satu surat dalam Al-Quran meskipun Imran itu sendiri Pak Ulama menyebutkan dia bukan Rasul makanya keluarga yang menjadi panutan dalam Al-Quran itu yang pertama adalah Ali Ibrahim yang kedua Ali Imran yang ketiga Ali Muhammad kenapa karena gak cuma nabinya yang jadi panutan keluarganya juga beda dengan keluarganya Nabi Nuh keluarganya Nabi Lut keluarganya Nabi Adam Nabi Adam memang Nabi Rasul tapi ada keluarganya yang gak bisa jadi panutan yaitu anaknya yang membunuh saudaranya Nabi Nuh juga sama Nabi Lut juga sama Nabi Lut bahkan istrinya tidak jadi panutan tapi kalau tiga keluarga Ali Ibrahim Al-Ibrahim malah jadi nama surat bahkan Ali Muhammad juga itu menjadi panutan semua anggota keluarganya termasuk istrinya Imran istrinya Imran pernah bernazar nah ketika istrinya Imran berkata Ya Allah aku berbata yang di perutku ini nanti saya akan jadikan Muharrar yang merdeka maka terimalah nadarnya Pak nanti kalau keluar anak nanti dia akan menjadi marbot masjid nanti akan jadi pengurus masjid marbot masjid aja sampai dinadarkan makanya jangan dianggap marbot masjid itu pekerjaan yang hina Nabi ada sahabat Nabi yang suka bersihin masjid meninggal malam malam dianggap oleh sahabat Nabi yang lain itu biasa saja ternyata ketika meninggal sehari dua hari tiga hari tidak ketemu Nabi carikan orang ini kemana sudah meninggal malam malam lo kok tidak kasih tahu saya kita enak bangunin malam malam Nabi kita kuburkan biar cepat akhirnya Nabi datang ke kuburannya untuk sholat jenazah meskipun sudah dikuburkan namanya sholat Allah ini merbut masjid anaknya Imran yang mana ibunya bernadhar nanti anaknya akan dijadikan pengurus masjid ternyata yang lahir siapa perempuan yaitu Maryam makanya agak mikir kalau perempuan jadi merbut masjid gimana tapi sudah kadung bernadhar berarti nadhar sudah ada sejak zamannya Imran termasuk anaknya itu juga bernadhar yaitu siapa Maryam di dalam surat Maryam nama surat juga Maryam itu bernadarnya dalam surat Maryam saya bernadhar kepada Allah untuk puasa puasanya Maryam hari ini saya puasa ngomong jadi puasanya Maryam bernazar untuk tidak ngomong hari sehari makanya para ulama menyebutkan puasanya orang-orang terdahulu itu berat kenapa salah satu bentuk puasanya itu tidak ngomong belakang tidak berat Pak Ustadz kalau laki-laki iya ya Pak ya mohon maaf gak tahu kalau ibu-ibu kalau gak ngomong itu lebih enak gak ngomong atau gak makan bu kayaknya sih lebih enak gak makan ya oke tapi kalau gak ngomong berat makanya ini termasuk bentuk nadhar yang sudah ada sejak lama beberapa sahabat nabi juga pernah bernadhar di zaman jahiliyah salah satunya siapa nanti Umar bin Khotob pernah bernadhar di masa jahiliyah kalau masa jahiliyah berarti nabi belum menjadi nabi berarti Umar sudah tahu nadar sejak lama nadarnya Umar untungnya bagus kata Umar begini berarti Umar bertanya kepada Nabi kalau kuntu nadar tufil jahiliyati saya bernadhar nabi di zaman jahiliyah an'ak ta'kifah laylatan fil masjidil harami saya bernadhar iktikaf semalam di masjidil haram ya pak ya coba kita perhatikan Umar dulu sebelum nabi menjadi rasul masa jahiliyah nadarnya iktikaf di masjidil haram berarti nadar sudah ada sebelum nabi sudah iktikaf sudah ada sudah buktinya Umar nadarnya iktikaf dan masjidil haram sudah ada makanya kata nabi menjawab ya berarti nadarmu kamu laksanakan meskipun nadarnya waktu masih jahiliyah berarti sebelum masanya nabi para sahabat nabi sudah mengetahui syariat apa nadar makanya ketika nabi melarang bernadar itu tidak masalah kenapa orang yang mulai bernadar bukan nabi nabi itu cuma menjawab pertanyaan pertanyaan sahabat nabi yang bernadar dan nadarnya sahabat nabi itu unik kenapa saya bilang unik unik kita akan lihat ya pak ya oke kalau tadi apa namanya Umar bernadar untuk etika nabi memerintahkan yaudah kamu laksanakan sahabat nabi juga pernah bernadar untuk haji oke ceritanya ada perempuan dari Juhainah salah satu daerah datang datang kepada nabi dia bilang begini inna ummin nadarot antahu jafalam tahu jahat matat nabi ibuku pernah bernadar pergi haji belum sempat pergi haji malah meninggal boleh gak ya saya berhaji atas nama ibuku jawaban nabi naam huji anha ya kamu hajikan ibumu kenapa kata nabi begini kalau ibumu punya utang itu kamu bayarin gak iya iya saya bayarin nabi kemudian nabi jawab kalau begitu kamu bayar janji dari ibumu kenapa karena janji kepada ibu kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunai makanya nabi itu melarang nander kenapa karena kita melakukan sesuatu yang sudah diwajibkan Allah saja itu berat apalagi mewajib wajibkan sesuatu yang gak wajib makanya nabi melarang itu dalam rangka memberi kerahmatan kepada umatnya jangan kamu lakukan yang wajib wajib yaudah sudah bagus kok sampai mewajibkan diri sendiri sesuatu yang awalnya tidak wajib tapi kalau sudah di ucapkan laksanakan meskipun ibunya sudah meninggal anaknya bisa berhaji atas nama siapa ibunya meskipun nanti pak kita akan bahas secara detail tentang melakukan ibadah atas nama orang lain salah satunya haji itu apa saja syaratnya ya pak karena hari ini pak banyak juga orang yang sudah daftar haji belum sempat berangkat tapi meninggal duluan kalau diganti keluarganya gimana ini nanti ada yang disebut dengan badal haji ada yang disebut cuma berangkat atas nama orang tuanya atau berangkat haji tapi hajinya buat diri sendiri tapi yang membiayai orang tuanya itu nanti akan berbeda nanti saya akan bahas tentang mewakili haji orang lain termasuk tadi ya tentang puasa yang dinadarkan Nabi tetap mewajibkan untuk membayar puasanya dulu juga ada sahabat Nabi yang bernadar itu ke baik tuah pergi haji dengan jalan kaki ya Nabi pernah ditanya begini ada orang nanya begini Nabi saudariku itu pernah bernadar pengen kebetuah jalan kaki Nabi menjawab kalau begitu jangan cuma jalan kaki silahkan jalan kaki dan naik kendaraan ada orang bernadar ingin taat kepada Allah dengan benar-benar taat dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib salah satunya berjalan kaki ke baik tuah tapi Nabi jangan jalan kaki oke silahkan tapi jangan selalu jalan kaki kalau capek yaudah naik kendaraan saja artinya Nabi itu melarang umatnya untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib apalagi memberatkan diri yang sebenarnya tidak berat haji itu bagus tapi kalau harus jalan kaki diwajibkan jalan kaki itu bukan suatu ketaatan meskipun Nabi ditanya begitu jawabannya yaudah gak apa-apa jalan saja tapi kalau capek jangan jalan tapi naik kendaraan termasuk kalau kita baca beberapa hadis ada hadis imam bukhori muslim sahabat Nabi juga Nabi suatu ketika melihat orang tua yang dipapah yang dipegangin kanan kiri sama kedua anaknya jalan kaki ya Pak Nabi nanya orang ini kenapa gitu ya Bapak kenapa kalau orang-orang jawab begini beliau bernadar jalan kaki Nabi padahal sudah tua pakai jalan kaki segala kemudian Nabi menjawab begini Allah itu gak butuh orang ini menyiksa dirinya sendiri gak butuh seperti itu ya Pak ya Nabi memerintahkan orang itu Allah memerintahkan orang itu untuk naik kendaraan ya Pak ya meskipun haji bagus tapi kalau memberatkan diri sendiri saya harus jalan kaki kenapa karena kalau itu berat Allah itu tidak butuh orang itu menyiksa dirinya sendiri kalau memang bukan suatu kewajiban oke kemudian yang selanjutnya ini apa namanya Nabi juga pernah ditanya oleh sahabat Nabi yang lainnya ya nadarnya sahabat Nabi yang lainnya itu unik Pak uniknya ada sahabat Nabi yang bernazar nadarnya itu dia akan selalu berdiri kemudian tidak mencari apa namanya yang adem-adem dia pengennya kena matahari ya Pak ya kemudian dia itu tidak berbicara dan tidak puasa nadarnya itu berat ya Pak jadi gini hadisnya 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 imam Bukhari nabi ketika sedang khutbah ada orang itu Pak ketika nabi khutbah malah dia cuma berdiri doang kemudian Nabi nanya kepada orang-orang tentang orang itu kenapa berarti khutbah itu boleh tidak berkomunikasi dengan jamaah ya harus ya Pak karena kadang-kadang khutbah itu suka ngomong sendiri makanya jamaah ngantuk gara-gara tidak komunikatif karena dianggap ini kan khutbah sakral tidak boleh ini ngomong kalau tidak boleh ngomong ngapain khutbah makanya nabi nanya orang itu kenapa Abu Israel nabi dia namanya Abu Israel dia bernadar berdiri dan tidak akan duduk dan dia tidak akan mencari tempat berteduh kalau kena matahari dan tidak ngomong dan dia selalu puasa nabi bilang begini murhu perintahkan kepada dia kalau panas juga berteduh duduk puasanya lanjutkan kemudian artinya nazar sesuatu yang memberatkan diri ternyata sahabat nabi itu juga pernah melakukannya tapi nabi bilang dia perintahkan untuk duduk suruh ngomong suruh mencari perlindungan biar tidak panas tapi kalau puasanya lanjutkan ini berkaitan dengan nazar makanya para ulama menyebutkan nazar itu kalau tidak berupa maksiat kok tidak bisa dilaksanakan atau melanggar nazarnya nanti ada dendanya ada kafarotnya ya pak ya kafarotnya apa kalau kita bicara tentang kafarot nazar nanti para ulama menyebutkan kafarotnya adalah sebagaimana yang ada di dalam surat al-maidah yaitu kafarotnya seperti kafarot melanggar sumpah apa kafarotnya di dalam surat al-maidah ayat 8 9 disebutkan la yu'akhidukum wawubillagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima'qatumul aimana fa kafarotuhu kafarotnya adalah id'amu asyarati masakin memberi 10 makan fakir miskin memberi makan 10 fakir miskin min awsati matut imuna ahlikum dari yang biasa kalian konsumsi keluarga kalian awkis watuhum atau memberi pakaian mereka yang 10 awtah riru rokobah atau memerdekakan apa budak faman lam yajid kalau enggak ketemu yang tiga tadi fasiyamu salasati ayamin maka puasa tiga hari zale kafarotu aimanikum idha halaktum wahfadu aiman akum kazalika yubayinu wahulakum ayat ilalakum tashkurun ini kafarotnya nazar sama dengan kafarotnya sumpah yang mana kafarot sumpah itu yang pertama adalah memberi makan 10 fakir miskin dari yang biasa kita konsumsi atau memberi pakaian atau memerdekakan budak kalau tidak ada baru puasa tiga hari makanya pak ya dari kajian ini kalau bisa yang sudah wajib wajib dari Allah dan rasulnya laksanakan ya pak ya dan kita tidak harus mewajib wajibkan diri sendiri kalau memang Allah dan rasulnya tidak mewajibkan kenapa karena melaksanakan kewajiban dari Allah saja sudah menjadi suatu beban taklib apalagi yang diwajibkan kepada diri sendiri makanya Nabi melarang orang untuk bernadar tapi kalau ada orang bernadar dan selama tidak maksiat maka wajib dilaksanakan kalau tidak mampu dilaksanakan kalau meninggal nanti anaknya ahli warisnya bisa mewakili nazarnya kalau tidak bisa dilaksanakan saat masih hidup bisa membayar denda dendanya tadi memberi makan 10 faktor miskin atau memberi pakaian atau memberikan budak kalau tidak ada baru puasa berapa 3 hari oke ya Pak ini salah satu bentuk dari sodakoh yang sifatnya wajib nanti ada beberapa sodakoh yang sifatnya wajib juga diantaranya adalah zakat diantaranya adalah kafparot atau dam atau fityah dan lain sebagainya kalau nanti ada waktu kita akan bahas jadi selama ibadah itu tidak diwajibkan oleh Allah berarti tidak wajib kecuali kalau diwajibkan diri sendiri namanya adalah apa nalar oke sampai disini mungkin kita buka setan ajab atau gimana ustad siap oke di akhir kajian ini kita akan akhiri dengan sama-sama berdoa meminta kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan baik yang bersifat wajib maupun sunnah dan Allah hindarkan kita dari marah bahaya dan juga maksiat dan sepukah hidup kita diridui oleh Allah kita tutup dengan sama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim dari saya saya cukupkan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum